Oke sekarang saatnya kita seru-seruan ya dari dua generasi ya yang muda dan yang lebih muda lagi Mudah banget Mudah banget Oke disini aku akan membacakan pertanyaan Setelah aku selesai membacakan pertanyaan Masing-masing kelompok cepet-cepetan memencet bell ya Karena bell yang paling cepet memencet itu boleh memutuskan apakah dia mau menjawab atau dilempar ke grup lain Oke siap ya Pertanyaan pertama Boleh saya mau capi sesuatu Apa tuh Terima kasih buat tim properti Kenapa-kenapa Pak Karena dengan Akhirnya elektabilitas kita terdongkrak Sama ya Di hadapan kamera jadi sama semuanya Oke baik Oke pertanyaan pertama ya aku harus selesai dulu bacain baru boleh pencet ya Sebutkan Inisial artis Indonesia Yang dulu pernah ditaksir Lempar apa jawab Lempar Dulu pernah ngefans atau naksir aktor atau artis Indonesia siapa gitu Ayo Iyuh cakep nih gitu Siapa dikirin sama nih ya Ayo coba aja pernah ngefans dulu Ayo Atau ngefans deh Aduh keren banget ya tuh orang gitu Ya aja dulu Apa aja dulu deh Terus lempar terus lempar Eh belum jawab Siapa? Saya jawab Ya siapa? Pernah ngefans sama siapa? Saya ngefans sama para Mita Rusadi Wih waaah bener Cakep tuh ya kan Inisial tapi full name Full full ya Apa-apa terus terang aja Dulu ngefans banget Pertus pernah akhirnya ketemu dimana? Pernah ketemu Saya itu empat sekawal yang menyaksikan saya Saya sampai ngirim bunga ke rumahnya Astaga Saking ngefansnya Saking ngefansnya Saya kalau ngefans ya gitu Oh gitu Dulu Pak Cici ayo ngefans sama siapa tuh Ini ganteng banget ya Mohon maaf Tapi ini zaman dahulu banget Aku suka sama Primos Waaah bener Tau gak Primos yang mana? Tau gak? Tau gak ya? Ini udah Mungkin ada satu lagi disini nih Berarti kan disalempat Misalnya sekarang dia lebih aktif di anggota Dewan ya Primos ya Dari politisi dia ya Sekarang temenan Temenan baik Kenal sama keluarganya Dan teman sepemaljian Seperti komunikasi telepon Ya Oke yang berikutnya pertanyaannya adalah Sebutkan atau ceritakan Momen yang menjadi titik terendah dalam hidup Aduh Tegak, tegak, tegak banget Lebih tegak banget Bentang-bentang kalian muda ya Lebih cepat Sebutkan titik terendah dalam hidup tuh apa? Momen apa? Saya gak pernah mengalami titik terendah Saya gak pernah mengalami titik terendah Orang badan saya udah rendah Momen yang rasa kayak Fisik saya udah rendah Kenapa? Saya harus jadi survival Dalam kehidupan ini Apapun keadaannya Kalau Pak Cici Pada saat hijrah ya Pertama kali pakai kerudung Gak ada yang nawarin kerjaan gitu Seandainya ada Ya harus Minta dicopot Atau minimal pakai wik Atau pakai poni lah gitu Nah jadi Sementara saat itu Tabungan lagi tipis-tipisnya gitu Jadi Germet gitu ya Germet gitu ya Tapi ternyata Alhamdulillah ada aja Ya Alhamdulillah Wah Warbiasa Sabar 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 Sama koman Pak Cici Disa Nona Terima kasih banyak sudah hadirin sini Berbagi cerita Banyak Kemudian semua yang sudah bergabung bersama kami Yang mudah-mudahan obrolan kita ini bisa Menghibur Yang baik juga bisa menjadi inspirasi buat kita semua Kita ketemu lagi sini sampai jumpa Di acara Rumpi Sampai jumpa